Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Alvina Mikasana dengan NIMP 222020216 Prodi Pendidikan Agama Islam Mata Kuliah Filsafat Umum, Dosen Pengampuh Bapak Dr. Sharnobi MPDI Kami dari kelompok 2 dengan materi karakteristik dan metode filsafat Anggota kelompok 1, Alvina Mei, 2, Bayu Sakti Indrajaya, 3, Fitrianti Sebelum memasuki materi, kita jelaskan apa itu filsafat umum Filsafat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat segala sesuatu Dan dapat dipahami sebagai proses refleks pikiran manusia yang mengarah pada klarifikasi pencerahan, pembenaran, dan wawasan yang benar Karakteristik filsafat 1. Perpikir radikal 2. Mencari asas 3. Memburu kebenaran 4. Mencapai kejelasan 5. Perpikiran secara rasional Metode Filsafat Kata metode berasal dari bahasa Belanda atau Inggris Dan dari bahasa Yunani disebut metodos Istilah metode secara umum dipahami sebagai penelitian, kerangka ilmiah, hipotesis ilmiah, dan deskripsi ilmiah Metode adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu Dan suatu sistem kaida yang menentukan bagaimana tercapainya pengertian-pengertian baru dalam suatu bidang Metodologi mencakup tiga bagian penting Yaitu 1. Metodologi empiris 2. Logika 3. Epistemologi Macam-macam metode filsafat 1. Metode kritis Metode yang bersifat analitis terhadap istilah dan pendapat 2. Metode intuitif Metode dengan jalan intropeksi sehingga tercapai penerangan atau pencerahan pikiran 3. Metode skolastik Bertitik pada definisi atau prinsip yang jelas kemudian ditarik kesimpulannya 4. Metode geometris Semua pengertian atau ide dalam intropeksi kemudian dibandingkan dengan cerapan atau impresi lalu disusun secara ringkas 5. Metode empiris eksperimental Pengertian dalam infraksi dengan impresi Humeh Salah seorang filosof berpendapat bahwa semua ilmu berhubungan dengan hakikat manusia 6. Metode dialektis Metode dengan jalan mengikuti dinamika pikiran atau jalan pikiran tersendiri 7. Metode fenomenologis Jalan potongan sistematis Refleksi atas fenomena dalam kesadaran Digunakan oleh Husser 9. Metode analitika bahasa Digunakan dengan jalan analisis pemakaian bahasa sehari-hari 9. Metode transdental Jalan analisis yang diselidiki dengan syarat dan pengertian yang rumit dan kompleks Immanuel Kant, seorang guru besar Kornbis, menyimpulkan dan mengatasi aliran rasionalisme dan empirisme 10. Metode filsafat Segala pengertian yang ada ditarik secara versial sehingga menjadi jelas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!